Ini Bapak Ibu dan Mwakumullah Ini sering kali membuat lupa Allah Berjam-jam buka HP, gak ingat Allah Saya masih ingat masih kecil Buyut saya setiap saya pulang dari sekolah Dia duduk nunduk baca Quran Nenek saya nunduk baca Quran Kakek saya nunduk baca Quran Emak saya nunduk baca Quran Sampai sekarang emak saya itu setiap tiga hari hatam Al-Quran Sampai sekarang Nah saya ingin menggambarkan situasi sekarang Sekarang banyak orang nunduk Lihat HP Berjam-jam Bapak Ibu Udafullah Ini yang membuat terputus dari Allah SWT Makanya tiba-tiba seseorang hatinya hampa Tiba-tiba jiwanya kosong Stres, blank Kenapa? Karena tidak ingat Allah SWT Yang kedua karena tidak menyebut nama Allah Para ulama bertahun-tahun Ingin membantu umat Islam sepanjang sejarah Supaya jangan sampai ada hamba Allah yang blank Jangan sampai ada hamba Allah yang hang Jangan sampai ada hamba Allah yang stress Kalau orang tidak beriman Memang mereka disconnect dari Allah Tidak ada hubungannya dengan Allah Mereka kerja sesuka nafsu mereka Mereka hidupnya memang hampa Makanya mereka untuk mengatasi stress Mereka harus minum alkohol 80% masyarakat di barat Mereka pecandu alkohol Tidak bisa hidup tanpa alkohol Dimana saja hadiah untuk temannya alkohol Nah orang beriman tidak Orang beriman tidak hampa jiwanya Orang beriman selalu berdikir kepada Allah SWT Makanya Dikir-dikir Nabi itu Setelah dikumpulkan oleh para ulama Dan yang berhasil sangat populer bukunya adalah Imam An-Nawawi Yang tadi saya sebut Kitab Al-Adhkar Lalu Kitab Al-Adhkar ini Bapak Ibu Dulu belum ada fotokopi Maka ketika orang pinjem Dia hafalkan sehari semalam Dihafal Dulu oleh Allah orang-orang dahulu Dikasih kekuatan menghafal Sekali melihat Dia langsung hafal Buka sebelahnya hafal Imam Syafi'i Kalau buka buku Sebelahnya ditutup Karena kalau tidak ditutup Masuk juga ke sedot Nah makanya dia supaya urut Yang satu ditutup dulu Dilihat Seperti fotokopi Setelah itu baru pindah Sebelah sini Nah itu Para ulama kita Makanya oleh Allah Dulu belum ada fotokopi Kenapa? Karena kecerdasan masih sangat tinggi Kemampuan menghafal sangat kuat Bagi yang tidak kuat menghafal Mereka nulis Jadi buku ini Buku Al-Adhkar Buku zikir Karena mereka ingin Supaya jangan sampai Terputus dari Allah Jadi Bertahun-tahun Buku ini dipuji-puji Sampai mereka mengatakan Man indahul adhkar Faka'annama indahul dunia Wama fiha Siapa yang punya Kitab Al-Adhkar Maka dia seperti punya Dunia dan seisinya Karena apa? Karena memang hidup kita bu Harus connect kepada Allah Mirip HP Halo? Bu? Bu? Ibu ingin HP-nya terputus Atau connect? Connect Diapain bu? Di charge Itu untuk power Terus kemudian setelah itu Diisi Diisi pulsa Nah Pulsa itu dikir bu Jadi kalau bagi kita Pulsa kita itu dikir Supaya kita connect kepada Allah Nah Kalau kita disconnect dari Allah Sudah Hanya tinggal bentuknya manusia Tapi isinya bukan manusia lagi Lahum kunubun la yafqahuna biha Walahum a'yunun la yubasiruna biha Walahum a'zanun la yasma'una biha Ula'ika kal'an'am Balhum adal Ula'ika humul ghafilun Ketika seorang terputus dari Allah Hatinya Disconnect Tak berfungsi Matanya Disconnect Yang dilihat Bukan kebesaran Allah Yang dilihat Maksiat dan dosa-rosa Telinganya Disconnect Yang dia dengar Bukan ayat-ayat Allah Yang dia dengar Adalah Maksiat dan dosa-rosa Ya Allah Bapak Ibu Akhirnya apa? Kata Allah Kal'an'am Dia turun berajat Menjadi binatang Coba lihat Kucing Ya Bo Kucing Tau Apa pekerjaan kucing? Tidur Bangun Cari makan Makan Bikin anak Tidur Bangun Cari makan Makan Bikin anak Betul 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 gak? Ya Nah Ada gak Kucingnya Pak Ustadz Ya Kucing saya baca Quran Pak Ustadz Ada? Gak ada Kucing saya Solat Pak Ustadz Gak ada Belum pernah Seumur hidup saya Ada orang Tiba-tiba datang Pak Ustadz Tolong isi Pengajian Kucing-kucing saya Pak Ustadz Gak pernah Jadi Pekerjaannya apa? Tidur Bangun Cari makan Makan Bikin anak Perhatikan Ketika seseorang Hidup Tanpa Allah Hidup Tidak ikut Allah Pekerjaannya Sama Tidur Bangun Cari makan Makan Bikin anak Tidur Bangun Cari makan Makan Bikin anak Solat? Enggak Baca Quran? Enggak Enggak ada Halo Ini yang kata Allah Mereka menjadi Seperti binatang Pak Ustadz Kalau manusia Jadi binatang Gimana Pak Ustadz? Allah menjawab Ketika manusia Jadi binatang Maka dia Akan berbuat Melebihi binatang Ini yang berbahaya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Melihat Ada dua Kucing jantan Bertemu Mesraan Atau tarum Tarum Dua kambing Jantan Ketemu Mesra atau tarum? Tarum Nah ini Enggak ada Manusia Laki sama Laki menikah Ya Allah Sama ketemu Jenggotan Menikah Ya Allah Ini kan lucu Kata Allah Balhum Abul Kalau manusia Bejat Manusia Diskonik Dia akan Lebih sesat Daripada binatang Rusak Benar Siapa yang Kucingnya Pernah mencuri Uang? Enggak pernah Bertahun-tahun Kucing itu Keluar Masuk rumah Kita Dia tidak Berinovasi Mau curi Uang Enggak pernah Dia hanya tetap Mencuri sekelas Daging Itu aja Ini enggak Kalau manusia Bejat 7 triliun Hilang Betul Hilang Tidak ketauan Jejaknya Kemana Coba Siapa yang Pernah melihat 7 triliun Itu seperti Apa Berapa Kontainer Banyak Bisa jadi 4-5 Kontainer Hilang Itulah Manusia Ketika Bejat Dia itu Akan melakukan Yang belum Pernah Bidatang Kerjakan Hutan Dibakar Banyak Korban Sejahat Jahat Harimau Dia hanya Mungkin Makan 2-3 Mangsa Ini enggak Berapa Korban Nyawa Diwamina Berapa Korban Nyawa Di Palestina Berapa Korban Nyawa Di Syria Di Rohin Dibakar Itulah Manusia Ketika Bejat Makanya Allah Kawal Manusia Jangan Sampai Salah Jalan Karena Kalau Sudah Salah Jalan Bahayanya Berat Manusia Ini Bisa Jalan Dibakar Veneroso Tapi Axel Sampai